Selamat pagi, cekwil RBR Jakarta Barat, Bang RWE Prolim, serta dua RWE Seragus, Baka Budayaan RBR Jakarta Barat, Bang RWE Prolim, serta para tim Corwils, dan Kisus, Bang RWE, RTE, Anto, Pemimpian, Pemimpian, dan para pengurus, Gardu, Pantik Ulung, dan seluruh jajaran RBR Pegadungan. Alhamdulillah, saya mungkin tidak bisa seperti kemarin, karena ini ada rasa bahagianya, terharu, karena perjalanan kita sudah cukup panjang. Saya merasa, ini cukup lama. Tiga tahun, saya gagal ya di RWE, karena kena darah obat, dan gagal jadi ketua EPR. Sekarang, Corwil RBR Jakarta Barat, mempercayakan saya kembali. Ini adalah hal yang luar biasa. Buat saya pernah mengalami gagalan, tapi dengan ada orang-orang yang mempercayai saya lagi, saya merasa, saya harus bangkit, saya harus berubah. Karena masih ada orang-orang yang sayang dan perhatian dengan saya. Demi Allah, saya akan membawa RBR Pegadungan, akan membawa Corwil Jakarta Barat, bagaimana bisa diakui masyarakat, untuk lebih-lebih jauh, lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk seluruh jajaran FBR, Singa Langit. Saya akan berjanji menjadi pemimpin yang amanah. Dan saya yakin Puan Asam itu sudah tumbang pimpinan. Sampai ke akar-akarnya. Tidak ada lagi yang namanya Senderani Puan Asam. Dan ke depannya, kalian, abang-abang semua harus dikenal dengan pimpinan. Baik Sekwil, mau dari Tim Corwil, maupun dari Bang Rw. Haji Ipung, dan yang lainnya. Harus hormat. Ketika ketemu, jangan hanya sekedar lihat di foto, bagaimana imam kita kepada pimpinan. Kalau bisa, jangan sampai pimpinan yang negara luar. Kalau bisa, abang-abang semua, kalau ketemu Corwil pimpinan kita, atau Bang Rw. Haji Ipung, atau Bang Sekwil, Demberken Anto, Bang Pian, semua harus ditegur. Jangan kita ya negara luar. Karena memang, waktu saya, kemarin, banyak yang cerita, bahwa terkadang, sama Lura sama Camatnya, enggak kenal, sampai dipintai parkiran. Kalau sampai Corwil dipintai parkiran, saya cabut katanya kalian. Demi Allah, saya cabut katanya kalian. Apalagi sampai depan, Bang Sekwil, kalau kalian enggak kenal di lapangan, atau misalnya lagi di mana, mohon maaf, udah terlaluan namanya. Jadi, abang-abang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perjalanan kita memang cukup panjang nih. Dari bulan April, masukin masa Corona, jika sampai sekarang, tadi, pimpinan kita, Corwil LPR Jakarta Barat, sudah bicara, bukannya menunda. Memang karena, itu tadi, pandemi Corona. Jadi, memang perjalanan kita ini, sangat jauh untuk melangkanya, dan sangat-sangat butuh kebersamaan. Sampai tadi, sakit imamannya, Bang RT Abayu, pimpinan Bang Haji, istrinya aja enggak milih dia. Bu RT Saroh, milih saya, sakit imamannya. Jadi, itulah yang namanya di FBR. Ya kan, istri aja enggak milih suaminya. Istrinya aja, Bu RT Saroh, milih saya. Masa Allah, ini luar biasa. Memang karena perjalanannya, yang cukup panjang pimpinan. Cukup panjang FBR singa langit, kita pupuk, terus bagaimana mengerti perasaan, anggota-anggota yang ada di FBR. Memang tidak gampang, menyatukan, ada yang begini, ada yang nengok kekira, ada yang nengok lana, ada yang nengok lengek, macam-macam. Tapi bagaimana, sebagai seorang pimpinan, kita harus memahami semuanya. Itu tadi, kata pimpinan Bang Haji, Corona, Bia Jakarta Barat, pimpinan banyak yang pintar, tambah-tambahan, tambah-tambahan kali-kalian, ambil-ambilan, tapi bagi-bagiannya, kurang. Terkadang memang, harus kita memahami, bagaimana kita bisa mengerti, yang namanya di FBR itu, bisa, yang namanya itu judulnya, bukan kita mencari duit di FBR. Tujuannya bagaimana, kita menciptakan suatu kebersamaan, dan tujuannya lagi, apa yang korl FBR sampaikan itu, bisa kita memberikan hak-hak anak yatim. kalau mau di FBR, ya dapat, mau dapat duit doang, ya bukan di FBR, ya kerja. Ingat, pesan korwil FBR pimpinan kita, waktu memberikan pos, SK pos FBR Singa Langit, di FBR yang enggak kerja, jadi, kerja. saya ingetin aja tuh, Alhamdulillah pimpinan dapat parkiran, kemarin ada yang ngeluh-ngeluh, tiga orang, sekarang udah enggak ngeluh. Iya. Mas, iya. Kemarin ngeluh-ngeluh, sampai kompor aja, kemarin enggak ada. Kontrakan tiga bulan ngebayar, mana saudara kita lagi yang kontrakinnya. Serba salah saya pimpinan. Masyur juga, Masyur. Aduh, sekarang Alhamdulillah selama ada parkiran yang pimpinan, saya teringat ucapan pimpinan, korwil, Bang Haji, ya, pekerjakan yang anggur. Alhamdulillah, parkiran ikan hias kita udah ambil. Begitu Bang RW Haji, Bang Sekwil, kita udah ambil parkiran ikan hias. Jadi, lumayan. Ya kan, walaupun terkadang, humas ya kadang-kadang, ada duit recen, namanya nyelip, ya enggak, ada kantongnya banyak, ya kan, ya saya maklumin aja. Ya kan, karena memang itu, tadi kata pimpinan Bang Beg Yassin, nih humas kalau kejadian di Etopia. Jadi ngeluh mulu, tapi Alhamdulillah sekarang udah membalik lagi bangsa Indonesia sejahtera. Jadi itu yang saya harapkan. Ingat, saya terang ingat, kalau udah sadar pun asam, udah tumbang, sampai ke akar-akar, apa kata pimpinan kita ingetin? Kita masukin, jangan terang denger kupingkan kupingkiri, apa yang ini jadi arahan pimpinan kita dengerin? Saya bang, bukan masalah saya serakah, ada yang bilang saya serakah jabatan ketua, tidak. Silahkan, kalau ada yang lebih baik lagi, tujuannya baik di EPR, silahkan. Kalau saya ada PR, kebetulan, pimpinan koril EPR Jakarta Pak, mempercayai saya lagi, abang, Rw balik lagi ke pegadungan. Nanti siapa aja yang menang, yang penting nyalonin aja udah di EPR. Nanti ada calonnya banyak, yaudah saya ikutin aja. Koril EPR, Bang Haji Bu Jamil, gak pernah berkata-kata kasar, walaupun kepada bawahnya sekalipun. Beliau koril, tapi tetap saja memanggil saya abang, Bang Rw, bang saya ingat, ketika saya terprosik jauh, banyak orang yang menghargai saya, dengan keadaan saya, beliau masih percaya sama saya Allah, panjangkanlah umur beliau, dikarenakan sehatan kepada beliau, dan jati yang banyak. Nanti saya berdoa, malam Jumat, Yasinan, mana ada kita, mau ada lima orang, sepuluh orang, Yasinan. Sampai, Ustaz-Ustaz gak pernah datang, yang baca doa siapa ini, gak ketangguh. Akhirnya saya belajar, Bang Haji, sampai saya belajar, bagaimana supaya Ustaz, kalau ngedatang, tetap Yasinan berjalan. Dan akhirnya saya belajar, Alhamdulillah, mudah-mudahan aja, ini menjadi suatu sejarah buat kita, supaya EPR Pegadungan, di bawah naungan koral EPR Jakarta Barat, semakin rempuk, kesusahan Pegadungan, semakin imamah. Terima kasih. Kini tujuan yang bisa disampaikan, Wabillahi topik beliau, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacawe, EPR, yang kurang ajar, Jakarta Barat, narkoba.